Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Zmercy89 Oke, kali ini Zmercy89 akan memberikan sedikit info Mengenai equipment, item-item yang biasa digunakan Magic Chase Bank Bank Kemudian, kapan tepatnya bisa digunakan oleh teman-teman Kita masuk ke Magic Chase Arcade-nya ya Tapi sebelum itu, sebelum menonton video ini Jangan lupa subscribe untuk pengembangan channel Zmercy89 Sehingga Zmercy89 lebih bersemangat untuk memberikan video-video yang bisa bermanfaat Untuk teman-teman, khususnya para player Magic Chase Bank Bank Oke, disini biasa yang kita bahas yaitu mengenai skill-skill commander Tapi yang sekarang yang akan kita bahas yaitu mengenai yang ada di galeri Yaitu equipment ataupun item-item yang biasa digunakan para player Magic Chase Bank Bank ya Oke, bisa teman-teman lihat Di hero, mungkin nanti pembahasan ataupun video-video selanjutnya Kita akan coba bahas mengenai role dan fiction yang bisa teman-teman pelajari Di Magic Chase Bank Bank ya Tapi disini kita akan mencoba Membahas sedikit mengenai Equipment ya Equipment teman-teman bisa lihat Bukan di item ataupun Magic atau physical ya Tapi yang kita bahas yaitu mengenai Equipment yang pertama ini adalah Flicker Ya Bisa teman-teman lihat Ataupun dibaca Mungkin para peliar lama sudah tahu ya Di update yang terbaru ini Update season ini Flicker muncul Sebagai salah satu equipment yang bisa digunakan oleh para player Magic Chase Bank Bank ya Flicker ini awalnya agak sulit digunakan Karena Sebenarnya nggak terlalu berpengaruh Tapi ketika sudah semakin jauh semakin jauh Sepertinya Berguna untuk beberapa gameplay dari teman-teman yang nanti akan Zmasy 89 sampaikan disini ya Flicker itu melakukan blink ke posisi paling berbahaya pada awal run Jadi nanti ketika teman-teman gunakan itu Hero yang mendapatkan Equipment ini akan Blink ataupun Langsung maju ke Area berbahaya dari musuh ya Jadi langsung berkumpul disitu kemudian Musuh lain akan langsung fokus Menghajar Hero-hero teman yang menggunakan flicker tersebut ya Jadi disitu Pasif unik flicker itu pada awal dan setiap run Melakukan blink ke grid kosong Dengan lawan terbanyak di dekatnya Kadang kita sedikit salah menggunakan flicker ya Jadi disini setelah Zmasy 89 coba gunakan itu Lebih efektifnya seandainya nih ya Bisa teman-teman gunakan itu Lebih efektif itu seperti misalnya 6 assassin Ditambah dengan 4 touchman ya Kenapa 4 touchman? Karena touchman ini bisa digunakan flicker Misalnya contohnya bisa Tigreal ya Ataupun ke Minsitar Kemudian ataupun ke Lolita Kenapa? Ketika flicker digunakan Itu usahakan ke para tanker Para hero-hero yang keras Jangan gunakan seperti misalnya Diberi ke Harith Ataupun diberi ke Esmeralda Sebenarnya jangan Karena sayang Gak terlugi ya Ketika teman-teman menggunakan match ya Sinergi match Kemudian disana ada Lolita Yang sebenarnya punya shield Katanya ya kan Kemudian bisa menyerap shieldnya Untuk menambah damage Dari Esmeralda Tapi jangan Karena Gak lama Sebentar Esmeralda masuk ke Grid kosong yang banyak Kemudian dia dihantam oleh Hero-hero lain Langsung selesai Rugi ya Karena Esmeralda kalau bisa Diletakkan di bagian belakang Ketika musuh sudah Ya Apa namanya Hero-hero kita sudah mulai agak Mengurangi Darah musuh Baru Esmeralda bisa masuk Jadi Agak lebih berfungsi ya Jadi ketika menggunakan flicker Salah satunya 6 assassin Plus 4 touchman Bisa juga 6 help Plus 4 touchman Ya Karena apa Touchman ini Lebih 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 Berfungsi ketika Menggunakan flicker Karena dia lebih tahan lama Kemudian Juga Punya defense yang cukup Besar ya Cukup gede ya Jadi ketika misalnya Digunakan apalagi Ketika ada Item Seperti item defense Magical defense Ataupun physical defense Ya Biasanya Zermes C89 itu Assassin ditambah 4 touchman ya Kemudian menggunakan flicker Supaya mengalihkan Perhatian Hero-hero Tidak menyerang Assassin kita terlebih dahulu Jadi dia akan menyerang Tank touchman Tadi yang Yang menggunakan flicker Ya Itu salah satu Cara menggunakan flicker Menggunakan touchman Apalagi Kalau seandainya Tigreal nya Punya Item Ini ya Item Yang langsung Oke Enchanted Talisman Jadi ketika Menggunakan Enchanted talisman Itu Pasti pun ini Pada awal pertanyaan Memulihkan 75% Mana seketika Jadi ketika Misalnya menggunakan flicker Masuk ke musuh Langsung Diulti sama Tigreal Ataupun bisa juga Lolita Ataupun Minsitar Jadi jangan gunakan Seperti Esmeralda Apalagi Maxman Yang menggunakan flicker Salah Oke Itu yang pertama Yang kita bahas tentang Flicker Penggunaannya Bisa sinergi 6 assassin Plus 4 touchman Ataupun 6 elf Ataupun 6 maxman Ditambah dengan 4 touchman Kemudian Yang kedua Yang akan kita bahas Equipmentnya Yaitu Purify Itu menghapus Efek crowd control Pertama Pasif uniknya Menghapus Efek crowd control Pertama Dalam satu round Jadi Contohnya ini Kan teman-teman Sudah tahu Ada Sinergi yang Viral Sinergi yang selalu Digunakan oleh Para player Magic Chase Bang Bang Itu Bisa dikatakan Sekarang adalah Sinergi sejuta umat Karena apa Setiap main Pasti ada Sinergi ini Yaitu Bisa dengan Dragon Altar Ditambah dengan 3 Norton Vale Ditambah dengan 3 WM Ataupun di Bali 6 WM Ditambah 3 Dragon Altar Ditambah lagi dengan 3 Norton Vale Jadi itu Frankonya menarik Hero-hero yang Kemungkinan bisa dari awal Langsung dimatikan Atau dibunuh Jadi seperti itu Jadi misalnya Franko Di sebelah kiri Dia akan menarik Atau menghook Hero musuh yang di sebelah kanan Ataupun ketika Diletakkan di sebelah kanan Dia akan menghook Yang di sebelah kiri Tergantung dari Teman-teman Mengincar hero musuh Yang mana Jadi disini Purify ini Itu adalah Meng-counter Menghapus Jadi ketika Franko Kita sudah tahu Banyak sinergi Norton Vale Kita gunakan ini Jadi ketika dia menghook Tidak akan berfungsi Tapi hanya satu kali Ketika Apa namanya Franko Menggunakan hook Yang kedua kalinya Ke hero yang sama Menggunakan Purify ini Tetap akan tertarik Tetap akan terhook Jadi itu Hanya satu kali Dalam setiap round Sebenarnya cukup efektif Kenapa Kita takut Ketika misalnya Kita letakin Aurora Di pojok Kemudian langsung Diculik sama Ataupun dihook Sama Franko Langsung selesai Aurora nya Padahal Aurora itu Bisa digunakan Di late game Di late round Jadi ketika misalnya Musuh Tengah berduel Ramai Langsung keluar Ace dari Aurora Boom Habis darah musuh Itu salah satu Fungsi dari Purify Kemudian Item yang ketiga Ataupun Equipment yang ketiga Tadi Purify sudah Kemudian flicker juga sudah Purify ini Sebenarnya Ke hero siapapun Bisa Jadi enggak Harus misalnya Sinergi ini Sinergi ini Enggak Tapi kalau kalian Merasa banyak Yang menggunakan Notter Bell Ambil Purify Kenapa Berpengaruh Kalau misalnya Seandainya kalian Tidak tertarik Oleh hook Franco Itu bisa menjadi Haunter Musuh Jadi bisa Misalnya Aurora tadi Bisa menjadi Comeback kita Di fight Kemudian yang ketiga Bisa teman-teman Lihat Petrify 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 ini Menyebabkan Efek petrify Kepada lawan Ketika HP rendah Jadi ketika HP rendah Itu nanti Pasif uniknya Menyebabkan Efek petrify Petrify ini Seperti Membatu Musuh akan Membatu Ataupun terkena stun Membatu Jadi dia Tidak akan Bisa bergerak Selama 1,2 detik Saat HP Kurang dari 30% Jadi ketika Misalnya Kita berduel HP ataupun Halt Kita di bawah 30% Musuh akan Membatu Sementara Selama 1,2 detik Juga Lumayan Penting Kenapa Ketika Misalnya Efeknya Itu Bekerja Kita Kita bisa Menghajar Musuh Terlebih dahulu Sehingga darahnya Bisa habis Terlebih dahulu Kemudian Petrify ini Juga sebenarnya Cocok Untuk Beberapa Role Beberapa Faksi Juga cocok Kenapa Ini bisa Digunakan Untuk Misalnya Match Match Ini kita Berikan Ke Esmeralda Kenapa Esmeralda Ketika Ulti Dia akan Ada beberapa Miss Yang Musuh Gak Akan Bisa Menyerang Kita Basic Attack Akan Ditangkis Istilahnya Kemudian Ditambah Dengan Petrify Ketika Ulti Dari Esmeralda Kemudian Esmeralda Ulti Ditambah Lagi Dengan Efek Petrify Juga Akan Memudahkan Musuh Dibunuh Oleh Esmeralda Kemudian Untuk Assassin Juga Cocok Gunakan Petrify Di Assassin Ini Basic Attack Akan Bertambah Ketika Aktif 6 Sinergi Assassin Kemudian Ditambah Dengan Petrify Juga Akan Sedikit Berfungsi Itu Equipment Yang Ketiga Yang Kita Bahas Pertama Dari Flicker Kemudian Yang Kedua Adalah Purify Yang Ketiga Adalah Petrify Yang Keempat Adalah Revitalize 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 Yaitu Memanggil Healing Spring Saat Hap Rendah Jadi Ketika Hap Kamu Rendah Akan Ada Hill Yang Kamu Dapatkan Bisa Itu Memanggil Healing Spring Selama 5 Detik Jadi Selama 5 Detik Akan Mendapatkan Hill Saat Hap Kurang Dari 30 Jadi Ketika Hap Kamu Kurang Dari 30 Persen Akan Memulihkan 200 HP Selama 1 Detik Untuk Teman Satu Tim Yang Berada Di Lamaria Jadi Ketika Ada Di Lamaria Akan Mendapatkan Hill Sebanyak 200 HP Selama 5 Detik Jadi Itu Fungsi Yang Ketiga Revitalize Cocok Untuk Touchment Jadi Ketika Misalnya Kalian Gunakan WM Ataupun Dragon Otak Juga Cocok Untuk Menggunakan Ini Karena Bertahan Lebih Lama WM Ataupun Touchment Bertahan Lebih Lama Ketika Dia Bisa Memfokuskan Musuh Untuk Menyerang Touchment Kemudian Musuh Hero Kita Yang Lain Yang Punya Demage Besar Itu Bisa Mengincar Demage Pertahanan Musuh Yang Lebih Lemah Jadi Touchment Itu Ditambah Lagi Dengan Revitalize Semakin Lama Dia Bertahan Jadi Nanti Semakin Lama Dia Mengalihkan Perhatian Hero Seperti Assassin Musuh Akan Menyerang Touchment Yang Menggunakan Revitalize Akan Lebih Lama Bertahannya Itu Revitalize Yang Ketiga Kemudian Yang Terakhir Yang Akan Kita Bahas Ataupun Ada Dua Terakhir Ya Kita Coba Sekaligus Bahas Juga Clotive Device Nanti Inspire Mengabaikan Physical Defense Pada Beberapa Serangan Pertama Jadi Hanya Beberapa Serangan Pertama Sebenarnya Nggak Terlalu Efektif Karena Nggak Menggunakan Ini Pun Ketika Damage Kita Sudah Besar Ya Udah Nggak Terlalu Berpengaruh Tapi Ketika Misalnya Teman-teman Di Awal Ingin Menggunakan Itu Seperti Max Main Ataupun Assassin Juga Efektif Mengabaikan Physical Defense Jadi Ketika Ada Touch Main Musuh Ada Beberapa Serangan Pertama Kita Yang Mengabaikan Physical Defense Jadi Kita Bisa Jadi 100% Jadi Ketika Misalnya Ada Pertahanan Yang Sangat Kuat 100% Diabaikan Jadi Kembali Ke Normal Defense Kembali Ke Normal Itu Sehingga Memudahkan Kita Untuk Mengurangi Darah Ataupun Membunuh Hero Dari Musuh Itu Inspire Tapi Di Awal Itu Sangat Berguna Tapi Ketika Sudah Mulai Di Late Game Itu Nggak Terlalu Berfungsi Karena Masih Ada Item Item Yang Yang Lebih Berguna Untuk Menambah Damage Kita Tapi Seperti Purify Kemudian Seperti Flicker Itu Di Late Game Cukup Berfungsi Untuk Fight Kita Kemudian Terakhir Ini Yang Sering Dilewatkan Oleh Teman Teman Para Player Magic Cuse Bang Bang Pemula Kalau Yang Para Player Lama Magic Cuse Bang Bang Sudah Paham Ketika Tidak Mendapatkan Slot Ketika Tidak Mendapatkan Crystal Akan Ambil Item Ini Kenapa Bisa Teman Teman Baca Cloud Tave Cloud Dev Device Dapatkan Dua Equipment Secara Acak Pada Awal Pertandingan Jadi Ketika Kalian Tidak Punya Item Tidak Punya Equipment Ketika Mendapatkan Cloud Ini Itu Akan Mendapatkan Dua Item Secara Acak Tapi Kita Tidak Bisa Bilih Item Apa Yang Kita Dapatkan Contoh Ini Pasif Uniknya Meniru Dua Item Lawan Ketika Pertandingan Dimulai Jadi Ketika Lawan Punya Item Immortality Kemudian Ada Magic Probe Ataupun Yang Lainnya Equipment Musuh Ketika Kita Punya Cloud Tadi Ketika Punya Cloud Ini Akan Meniru Dua Item Musuh Lumayan Kita Tidak Punya Item Punya Satu Item Ini Saja Tapi Ketika Misalnya Diambil Maka Akan Berpengaruh Dipike Kenapa Hero Yang Kita Tempatkan Equipment Ini Akan Mendapatkan Dua Item Tambahan Beruntung Ketika Misalnya Beruntung Ketika Hero Tepat Item Yang Dikopi Tepat Contoh Misalnya Kita Menggunakan Maxman Kemudian Kita Menggunakan Ini Diletakkan Ke Mia Misalnya Kemudian Mia Mendapatkan Attack Speed Kemudian Mendapatkan DHS Dan Sebagainya Itu Untung Tapi Biasa Juga Kita Karena Acak Tadi Bisa Juga Misalnya Ketika Kita Terapkan Kemia Tapi Yang Dikopi Adalah Equipment Yang Untuk Magical Jadi Itu Agak Terlalu Berfungsi Tapi Lumayan Kita Bisa Meniru Equipment Musuh Kemudian Bisa Digunakan Untuk Menambah Daya Daya Damage Dari Hero Kita Kemudian Yang Agak Cocok Sebenarnya Menggunakan Ini Adalah Esmeralda Kenapa Esmeralda Karena Esmeralda Physical Attack Juga Ada Magical Attack Juga Ada Jadi Ketika Diberikan Magical Item Equipment Magical Untung Esmeralda Tapi Ketika Diberikan Equipment Physical Seperti Misalnya Teman-teman Bisa Lihat Kalau Physical Itu Khas Klaus Ataupun DHS DHS Juga Untung Esmeralda Jadi Bisa Teman-teman Gunakan Atau Cloud Tadi Bisa Juga Digunakan Untuk Gatot Gatot Magical Juga Dapat Kemudian Seandainya Dia Dapat Defense Defense Juga Untung Untuk Gatot Itu Equipment Yang Kita Bahas Di Video Kali Ini Ada Flicker Ada Verify Ada Petrify Ada Rappetalize Ada Inspire Dan Yang Terakhir Adalah Cloud Dev Device Meniru Dua Equipment Musuh Untuk Video Kali Ini Mungkin Cukup Pembahasannya Tentang Equipment Ini Mungkin Di Video Selanjutnya Kita Akan Bahas Sinergi Yang Ada Seperti Maxman Assassin Sebagainya Untuk Yang Kali Ini Semoga Info Info Yang Disampaikan ZMAC89 Bisa Bermanfaat Untuk Teman-teman Khusususnya Para Player Magic Chess Mula Kemudian Yang Sudah Lama Juga Bermain Kalau Memang Ada Saran Dan Kritik Bisa Isi Di Kolom Komentar Kemudian Jangan Lupa Juga Subscribenya Untuk Pengembangan Channel ZMAC89 Untuk Yang Lain Mungkin Enggak Ada ZMAC89 Sampaikan Wabilahi Topik Wadayah Wassalam Waalaikum Warahmatullahi Barakatuh Salam ZMAC89 Bila